Pemirsa selamat malam Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa apa sebenarnya motif penusukan kepada Menkupul Hukam Wiranto? Apakah ini benar murni terorisme akibat pemerintah yang begitu tegas dan juga begitu efektif menumpas jaringan terorisme di Indonesia? Ataukah ada motif lain? Nah inilah yang nanti saya akan mengajak Anda untuk membahas dan juga mengupas lebih dalam terkait dengan motif ini. Dan kalau misalnya Kepala Bin mengatakan ini perbuatan dari JAD, Jamaah Ansurut Tauhid dari Bekasi. Seperti apa sebenarnya jaringan ini? Sekuat apa JAD di Indonesia saat ini? Dan apakah ada organized direction dari atas ke bawah untuk menyerang siapapun terutama pejabat di Indonesia? Kita akan bahas nanti bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan melihat lebih dahulu bersama-sama pemirsa terkait dengan data yang berhasil kami kumpulkan sampai dengan saat ini. Bahwa tadi terjadinya penusukan ini terjadi pada pukul 11.50 di Alun-Alun Menes di Pandeglang, Banten. Begitu menupukupul hukam ditusuk dengan senjata tajam. Pelakunya adalah dua orang namun yang berhasil melakukan penusukan adalah SA, satu orang, laki-laki. Kemudian Wiranto dilarikan ke rumah sakit di Pandeglang pada pukul 11.55. Ini adalah rumah sakit berkah di Pandeglang tidak jauh dari lokasi. Kemudian beberapa menit kemudian, tepatnya pukul 12, Wiranto langsung diberangkatkan dengan menggunakan helikopter ke Jakarta untuk kemudian dilarikan ke RS BAD Gatot Subroto. Nah selain Wiranto, ada tiga orang lain yang terluka. Salah satunya adalah Kapol Sekmenes yang terluka di bagian punggung. Ini adalah foto kedua pelaku. Keduanya adalah suami istri. Yang pertama SA atau bernama Syahril Alamsyah alias Abu Rara dan istrinya adalah FA. Nah keduanya diduga terpapar jaringan ISIS dan terlibat dalam jaringan terorisme jamaah Ansarud Daulah. Kedua pelaku mengontrak di rumah yang sama sejak Februari 2019. Ini keterangan dari Ketua RT setempat. Dan mengaku kepada Ketua RT mereka berjualan online. Mulai dari madu, pakaian anak, pulsa dan juga jasa travel. Nah kita lihat seperti apa jenis senjatanya. Ini adalah jenis senjata yang dipakai. Bentuknya seperti pisau kecil begitu dengan ada ikatan di bagian pangkalnya. Atau yang biasa disebut dengan senjata kunai. Biasa dipakai untuk bela diri atau kita biasa melihatnya untuk di film-film ninja begitu. Namun yang jelas ini adalah untuk pertarungan jarak dekat maupun dilempar. Dan biasa digunakan untuk mereka yang melakukan olahraga bela diri. Nah pasca penusukan pemirsa apa yang polisi sudah dan sedang lakukan. Kita lihat bersama-sama yang pasti polisi mengamankan pelaku. Kedua pelaku saat ini masih berada di Mapores Pandeglang di Banten. Kemudian polisi juga menggeledah sejumlah lokasi. Salah satunya adalah rumah kontrakan dari pelaku di Pandeglang. Kemudian juga mereka menggeledah rumah orang tua FA. Si perempuan atau si istri di Brebes, Jawa Tengah. Dan mereka juga menggeledah serta menginterogasi kakak ipar dari SA yang berada di Medan. Pemirsa saya akan langsung mengajakkan untuk berbincang dengan sejumlah narasumber. Namun ada satu narasumber yang sudah ada di studio. Ada Mas Ritwan Habib, pengamat intelijen. Mas Ritwan selamat malam Mas. Selamat malam Mas Ruri. Kita nanti juga akan berbincang dengan Pemirsa dengan Wawan Purwanto, jurubicara Badan Intelijen Negara atau BIN. Dan juga kita masih berusaha menghubungi karopin Mas Polri, Brigjen Pol, Didi Prasety untuk mengetahui perkembangan terbaru dari pemeriksaan kedua tersangka dan kemungkinan orang-orang lain yang terlibat dalam peristiwa tadi. Mas Ritwan, saya ingin mulai pertanyaan dengan pertanyaan ini. Apa analisa Anda terkait dengan peristiwa ini? Apakah benar ini murni terorisme? Ataukah ini adalah ada faktor lain, misalnya faktor politik yang belum selesai? Dikarenakan kita kemarin setelah pilpres atau ada penyebab yang lain? Ya dalam definisi Undang-Undang Terorisme Terbaru nomor 5 tahun 2018, semua yang dilakukan oleh pelaku S alias R itu ya, itu memenuhi semua unsurnya. Menimbulkan ketakutan yang meluas, melakukan tindakan kekerasan, dan menggunakan motif politik. Ada motif politik. Motif politik dalam hal ini kaitannya dengan ideologi kelompoknya Mas Ruri. Jadi pelakunya ini kan terafiliasi dengan jamaah Hansur Daula. Bagi kelompok ini, Pak Wiranto itu simbol sebuah togut gitu. Setan besar yang bagi mereka halal darahnya. Untuk diserang, untuk dibunuh. Kalau dulu trennya adalah polisi yang melakukan eksekusi di lapangan, sekarang justru pejabat yang mengorganisasi. Apalagi levelnya setingkat Pak Wiranto. Ini bagi kelompok ini luar biasa. Ini prestasi lah bagi mereka. Dan termasuk kita harus akui, aparat keamanan harus mengakui, ada faktor lengah, ada faktor apa ya, mungkin keteledoran begitu. Ketika ada pelaku bisa menyusup dalam jarak yang hanya 3 meter gitu ya. Tapi kemudian orang bertanya-tanya Mas, ini kan kedua pelaku, kita lihat gambarnya, menyamar sebagai warga. Pak Wiranto, waktu itu konteksnya adalah menyelami warga. Sehingga pun pengamanan juga pasti akan longgar, dikarenakan untuk memberikan kesempatan warga, memberikan salam begitu. Nah, terkait dengan kondisi ini, dilema ini, seharusnya seperti apa sih menurut Anda? Kalau dalam standar protab VVIP, memang ada jarak-jarak tertentu yang harus diamankan. Kalau kita lihat Mas Rory dari berbagai media sosial, kan ini video langsung banyak versi ya, warga semua merekam. Itu kita lihat memang dua pelaku ini, menunggu mobil Pak Wiranto itu datang. Menunggu datang, dan mereka berada pada sisi, kalau bahasa kami di kajian intelijen itu blank spot. Di sisi kiri Pak Wiranto. Jadi begitu keluar, sisi kiri Pak Wiranto ini kosong. Hanya ada satu ajudan dengan ransel, tanpa senjata. Dia posisi penyerang ini berada di samping Kapolsek, karena itu kemudian Kapolseknya berusaha mencegah dan dia kena. Dan ini saya kira menjadi evaluasi besar, bagi tentu aparat keamanan, dalam konteks mengamankan VVIP, bagaimana ini bisa di-bridge gitu ya, bisa diterobos oleh kelompok ini. Mas Tuhan, saya sekarang akan beralih ke tadi, Bodi Gunawan, Kabin, mengatakan bahwa ini kemungkinan besar adalah anggota JAD Bekasi. Anda setuju dengan? Ya, kalau data yang ditangkap oleh Densus 88, kelompok Abu Z atau FP, inisialnya, nama aslinya, ini memang punya sel yang bergerak di Jawa Barat, Jabodetabek dan Jawa Barat. Sebagian besar dari mereka berhasil ditangkap. Termasuk ini kaitan dengan Oknum Polwan, yang ditangkap beberapa waktu yang lalu di Yogyakarta. Ini ada kaitan, satu sama lain. Dan memang dua orang ini masuk dalam radar JAD Bekasi, Abu Z ini, sel Abu Z ini. Nah, problemnya kan yang kemudian ditanyakan juga oleh teman-teman di netizen ini ya, di Twitter misalnya, Mas Rory. Kalau sudah teridentifikasi, kenapa nggak langsung ditangkap? Nah, ini problem klasik kita. Problem kita? Iya, problem klasik kita. Ketika satu orang, satu kelompok itu hanya terduga ikut... Nanti dipikir terlalu repressive gitu. Ada faktor ham di situ, ada faktor nanti dikritik masyarakat sipil gitu kan. Nah, ini saya kira memang dilematis bagi aparat keamanan. Apakah kemudian, ini ada dua mazhab, apakah kemudian ditangkap dulu, dikritik kemudian, ataukah dibiarkan sampai melakukan serangan, baru ditangkap? Sebenarnya. Nah, itu bahasa kami kecolongan. Ini artinya, memang penyerangan terhadap tokoh-tokoh negara. Kemarin, pada waktu pemilu kemarin, Kapolri sempat mengatakan bahwa ada empat tokoh yang disaksasar. Satunya memang Pak Wiranto, kemudian Pak Luhut Bin Sarpanjaitan, Pak Budi, dan juga Goris Mere. Apakah memang ini ada kaitannya dengan itu, Mas? Melanjutkan dari apa yang terjadi sebelumnya? Tidak. Ini tidak terkait dengan yang rame-rame saat itu. Karena itu beda kelompok. Beda kelompok dan beda afiliasi ideologi. Beda pola pikir. Kalau yang dulu itu kan, murni politik tuh. Kalau sekarang kejuannya, Ini lebih pada ideologi. Lebih pada ideologi. Mereka menyerang Pak Wiranto itu bukan karena Pak Wirantonya, tapi Pak Wiranto sebagai simbol negara. Pak Wiranto sebagai menteri negara, sebagai menko negara, dia serang di situ untuk menunjukkan bahwa ini jihad mereka. Perlawanan terhadap sistem. Perlawanan terhadap sistem demokrasi. Bagi mereka itu haram. Bagi mereka itu halal membunuh sesama muslim. Karena tidak berbaikat kepada khilafah mereka, Abu Bakar al-Baghdadi. Seberapa besar JAD hari ini? Kalau estimasi yang belum tertangkap, ini data dari teman-teman kepolisian, nanti silahkan di cross-check ke MAPOS Polri, itu sekitar 1.200. 1.200 tersebar di mana saja? Seluruh Indonesia. Kenapa mereka belum bisa ditangkap? Karena tidak ada aktivitas atau Polri belum menemukan bukti permulaan yang cukup untuk kemudian mengambil mereka sebagai calon tersangka. Apa aktivitas mereka, Mas? Kalau yang sekarang ya, seperti yang dilakukan dua penyerang itu, dia bergabung ke masyarakat di Mendes, di Pandeklang, bermasyarakat, kalau ditanya Ketua RT ngakunya jualan online, gitu kan? Oh, itu artinya adalah modus yang... Iya, kalau dalam teori kelompok ini disebutnya inhias. Tekniknya inhias. Kembali ke masyarakat. Menyaru, menyamar. Menjadi bagian dari masyarakat. Pada satu titik, ketika kemudian ada informasi itu bocor, saya yakin ini bocor informasi Pak Wiranto akan ke Mendes itu. Mungkin rame di pengajian-pengajian, atau rame di warga, begitu ya. Ada kunjungan pejabat. Bagi meresmikan sebuah kamus. Betul. Nah, ini kemudian bagi kelompok ini, ini momentum. Oke. Ini momentum. Dan kita bisa lihat si Abu Rara itu kan, menusuknya itu reverse handgrip, Mas Rory. Kalau Anda belajar-belajar ini. Bukan seperti menusuk pisau begini, tapi... Kalau orang awam kan menusuk begini. Nah, ini reverse. Ini dalam teknik perkelian jalan dekat, ini dua kali lepat hunjaman ini. Bisa mematikan. Jadi kalau kemudian kami perhatian sekali, saya melihat medsos, ada yang bilang settingan. Ada yang bilang, wah kok Pak Wirantonya gak kenapa-napa ya? Ada tuh politisi yang ngomong kayak begitu, kemudian sudah dihapus, Mas Rory. Bagaimana seperti itu? Bagaimana kalau itu terjadi pada ayah Anda misalnya? Gak usah jauh-jauh, gak usah kita bicara politik. Oke. Nanti saya ingin masih mendalami terkait dengan JAD, ancaman JAD, dan juga apakah serahan-serahan seperti ini memang sudah terorganisasi di internal JAD itu? Misalnya ada top-down direction, atau misalnya ada dalam tanda kutip kompetisi di antara sel-sel JAD ini. Kita akan membahas sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Perantong. Kita tahu bahwa saudara Abu Rara ini dulu ada dari sel JAD ke diri, kemudian pindah ke, sudah kita deteksi, pindah ke Bogor, kemudian karena cerai dengan istri pertama, pindah ke Menes. Dan difasilitasi oleh salah satu Abu, Abu Samsudin, ya itu JAD dari Menes. Dari apa yang sudah kita sampaikan bahwa kita mendeteksi, dari kelompok-kelompok JAD juga ingin membuat instabilitas dengan melakukan amalia, termasuk saudara Abu Rara ini. Apakah memang pelaku Masituan sudah dipantau oleh otoritas? Ya itu kan penjelasan ya dari BIN ya, saya kira nanti ditanyakan saja ke BIN. Tapi dalam pantauan akademisi, problemnya Mas Rory adalah fasal-fasal itu. Jadi kalau kemudian seseorang ini masih dalam monitoring, kemudian ditangkap tanpa kemudian bukti permulaan yang cukup, maka dia dalam dua minggu harus dilepaskan. Itu perintah undang-undang, maksimal dua minggu dilepaskan. Bayangkan kalau kemudian memang itu terjadi, dan polisi, penyidik tidak bisa menemukan bukti yang cukup untuk menyatakan dia sebagai teroris, lalu kemudian setelah dilepaskan, dia jumpa pers. Misalnya ke Komnas HAM atau LSM atau kelompok sipil. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah radikalisme kemudian, dalam tanda petik ada judgment pembenaran. Pemerintah kemudian dikritik lagi oleh masyarakat. Artinya apa yang seharusnya sudah dilakukan? Kalau misalnya dari BIN memang sudah sebenarnya memantau orang ini? Ya, kalau secara sederhana sebenarnya memang pencegahan awal itu harus dilakukan. Misalnya, kalau sudah diketahui ada sel CAD di Menes, kemudian sudah diketahui ada jadwal Menkopol Hukam ke Menes, ya harus dilakukan penangkapan, atau kalaupun tidak dicegah benar orang-orang itu, jangan sampai mendekat ke acaranya Menkopol Hukam. Dan nampaknya ini tidak ada langkah seperti itu? Ya, harus diakui kalau itu kecolongan aparat keamanan kita. Harus-harus secara legowo menyatakan itu. Karena memang faktanya begitu. Tapi artinya negara, dalam hal ini BIN, mungkin Densus, sudah tahu ada CAD di Menes yang CAD ini aktif dan mengincar pemerintah? Ya, tadi penjelasan dari Kepala BIN seperti itu. Problemnya kenapa tidak langsung ditangkap? Dia kan ditanyakan netizen juga di media sosial. Karena hari-hari gini itu semua informasi cepat sekali di Medsos. Nah, ini harus dijelaskan oleh Polri, saya kira. Kenapa orang ini, kalau sudah diketahui dia anggota CAD, sel hubungannya dengan Bekasi, kenapa tidak langsung diambil? Oke. Gitu. Mas, apakah ini ada, seperti tadi, perintah dari top, dengan melalui top-down approach, atau memang ini dia inisiatif sendiri? Ya, kalau dalam sel CAD Bekasi ini, memang Abu Z ini setelah ditangkap, itu mengakui bahwa dia membuat semacam skenario planning untuk melakukan serangan khusus kepada tokoh-tokoh prominent negara. Tidak cuma Pak Wiranto, ada beberapa tokoh-tokoh lain yang kelompok ini sedang targetkan. Dan Abu Z ini khusus di Bekasi saja? Iya, setelah Abu Z ini ditangkap, Mas Rory, ada lima yang kemudian secara berurutan ditangkap. Jadi kalau dibilang, loh kok Densusnya diem aja? Tidak, sedang bergerak untuk menangkapi-menangkapi itu. Permasalahannya kan yang menes ini, rupanya sebelum dia berhasil ditangkap, dia sudah melakukan aksi duluan. Dan kebetulan, Menkopol hukamnya ke menes gitu, ke wilayah di mana dia tinggal sehari-hari. Dia tahu tempat itu, dia bisa prediksikan lari ke mana, menyusup dari mana. Selain Wiranto, siapa lagi yang sebenarnya disasar, Mas? Ada beberapa nama. Saya kira nanti dari pihak keamanan saja yang bisa menjelaskan. Termasuk tiga nama lain yang kemarin Kapolri sebut itu, walaupun ini urusannya beda, Luwut Binsar Panjaitan, Goris Mereh, dan Budi Gunawan. Nanti di Polri aja, Mas. Saya kan penamat, gak pantas lah untuk... Oke. Secara internal, Mas, artinya memang Anda tadi mengatakan ada Abu Z, kemudian membangun jaringan untuk menyasar prominent figure di pemerintahan kita. Artinya memang sudah ada seperti organized direction, dari atas ke bawah, yang kemudian akan dilakukan. Selain JAD di Bekasi, apakah JAD yang lain juga memiliki resiko yang sama? Sama. Resiko kegiatan atau amalia jihad mereka yang tadi disampaikan Mas Rory sebelum break, mereka berkompetisi. Berkompetisi kenapa? Untuk menunjukkan... Antara JAD satu dengan JAD yang lain? Ya, sel-sel satu sama lain. Mereka kan beroperasi dalam bentuk sel. Satu sel itu ada tujuh ke bawah lagi, ada tujuh ke bawah lagi, begitu. Yang mereka sebut sebagai Korea, sel kecil, unit. Ini artinya JAD Bekasi menang di antara JAD dan JAD yang lain saat ini? Mereka bisa mengklaim begitu, gitu kan? Mereka bisa mentarget Menkopol Hukam, prominent target itu, luar biasa. Dengan senjata kunai yang bisa dibeli online 50 ribuan, gitu. Jadi sesuatu yang bagi kelompok ini, ini prestasi bagi kelompok JAD. Bagi kelompok-kelompok yang lain, ini yang kami khawatirkan. Waktunya tinggal 10 hari menjelang pelantikan, jangan sampai kemudian serangan menes ini memprovokasi, memicu sel-sel JAD yang lain, atau kelompok teroris yang lain, melakukan hal yang sama. Atau menginspirasi orang-orang lain di luar jaringan terorisme ini. Oh, ternyata gampang ya menyerang ini. Ternyata mudah yang menyusup. Ini yang paling kita takutkan. Selain JAD, ada kelompok apa lagi, Mas Ritwan, yang Anda ketahui? Yang berpotensi memiliki risiko yang sama. Yang berafiliasi langsung dengan ISIS itu, Mas Rory, memang ada beberapa, beberapa faksi-faksi lah, gitu. Ada JAD, ada JAK, ada Sel Abu Vida, Maaf, Abu Husna, dari Sumatera. Itu memang mereka ini ya, satu sama lain berlomba-lomba tadi. Ingin menunjukkan komitmen mereka kepada khilafah, Daulah Abu Bakar al-Baghdadi. Ingin menunjukkan prestasi mereka lah, gitu. Bahwa mereka sudah melakukan action untuk melakukan amalia jihad yang mereka tandai dengan strategi inhias itu. Berjihad di kampungmu sendiri. Itu strategi mereka. Setelah Suriah, tidak punya wilayah lagi kan mereka. Setelah Anda tadi mengatakan jaringan dari Abu ZI ini, JAD Bekasi, pada ditangkapin begitu, lantas apa yang mereka lakukan? Apakah mereka berdiam diri? Kemudian apakah mereka tetap aktif merekrut dan juga menyebarkan paham radikalisme? Ya, bagi kelompok ini, 24 jam hidup mereka itu diabdikan untuk menunjukkan loyalitas dan komitmen mereka pada ideologi. Jadi, kalaupun ada satu yang ditangkap, yang lain tidak akan gentar. Satu orang ditembak, bagi mereka itu amunisi untuk merekrut orang. Amunisi lagi untuk menambah anggota baru. Karena itu, aparat keamanan saya kira jangan gentar. Dan yang paling utama, Mas Rory, saya kira masyarakat jangan sampai terpecah belah menyikapi kasus ini. Kita sudah lihat itu di medsos. Kalau kemudian itu terpecah belah, itulah tujuan terorisme. Memecah belah dan menimbulkan konflik. Nanti saya akan tanyakan, Mas Ritwan, apa yang kemudian harus dilakukan polisi, apa yang dilakukan oleh masyarakat, dan kemudian protap pengamanan untuk pejabat negara haruskah berubah setelah peristiwa ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih. kali daripada orang yang mencederai pejabat dengan tikaman. Artinya apa yang akan ada evaluasi soal pengamanan? Yang jelas bahwa di Indonesia ini kelompok radikal yang sangat radikal itu masih ada. Dan itu berkeliaran. Nanti kita akan berbincang dengan Wawan Purwanto, jurubicara Badan Intelijen Negara. Namun saya sementara akan kembali ke Mas Ritwan. Kalau Menko Polhukamnya saja ditarget, bukan tidak mungkin presidannya juga ditarget dong, Mas? Tentu kewaspadaan itu harus, Mas Roli. Dan saya kira mekanisme itu sudah disiapkan juga deteksinya dan penangkalannya oleh paspampres. Semoga tidak terjadi. Tapi bahwa kemungkinan itu ada, jelas. Terbuka. Karena presiden adalah simbol utama. Apalagi karakter presiden kita yang sangat dekat dengan masyarakat salaman, bagi-bagi kaos, bagi-bagi hadiah. Betul. Jarak yang sangat dekat. Jarak yang sangat dekat. Apakah itu harus dievaluasi menurut Anda pasca peristiwa ini? Ya, saya kira protap keamanannya diperketat. Bukan kemudian mengurung atau berjarak dengan masyarakat. Tapi protap keamanannya. Kalau kita lihat yang kejadian di Menes itu, kan di Menes itu ya, itu memang protapnya kan longgar sekali. Jadi, saya sampaikan ada blank spot di sisi kiri Pak Wiranto itu. Saya kira kalau paspampres, karena Pak Wiranto kan tidak diamankan paspampres. Saya kira paspampres punya protapnya. Misalnya kombinasi 337, misalnya ada skenario mereka yang saya yakin masih bisa ditangani. Lantas apa yang harus dilakukan oleh Polri? Apabila tadi dikatakan bahwa BIN pun sebenarnya sudah memantau. Tapi kemudian ternyata kecolongan juga, bobol juga pengamanannya. Nah, sekarang lesson learn-nya apa? Ya, saya kira begini, Mas Rory, BIN itu kan memang tidak punya kewenangan untuk menangkap. Maka yang jadi permasalahan di sini adalah apakah ada information sharing? Koordinasi antara BIN dan kepolisian. Betul, dengan BIN, dengan Polri. Apakah ada information sharing? Kalau kemudian ada information sharing, misalnya ada laporan intelijen, ada sel JAD Bekasi di Menes. kemudian H-7 ada kunjungan Menko Polhukam, itu bisa langsung kemudian dilakukan upaya penangkapan awal oleh Polsek. Lebih baik dilakukan seperti itu. Nah, ini kan pertanyaan kita. Oke. Sehat tidak komunikasi antara teman-teman di BIN dengan kepolisian? Menurut Anda sehat nggak, Mas? Ya, mungkin bisa disimpulkan lah. Nanti ada Pak Wawan juga, kita akan tanya seperti apa komunikasinya. Tapi, itu untuk kepolisian. Untuk masyarakat sendiri. Kita, kadang-kadang juga kita tidak ingin prejudis. Kita kadang-kadang ingin, apa namanya, tidak ingin langsung melompat pada kesimpulan untuk menilai seseorang, menjudge seseorang. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, waspada, tapi tetap tidak melanggar batas. Ya, saya setuju, Mas Rory. Memang kita tidak bisa menilai seseorang ini teroris, kelompok radikalis, militan, itu dari penampilan. Nggak bisa. Kita tidak bisa kemudian melihat, oh, dari jenggotnya, atau oh, dari cadarnya, atau dari celana cingkrangnya. Tidak bisa. Tidak bisa. Harus diselami, harus diajak dialog. Kalau teori kami di kampus itu harus kontak orang dengan orang. Harus ada pertemuan di situ. Kita bisa lihat ideologinya dari cara mereka bicara, dari mereka memandang negara. Nah, ini yang harus dilakukan oleh tokoh masyarakat. Sekarang kita sudah ada Pak Pawan Purwanto, jurubicara, Rabin. Pak Pawan, nampaknya jalanan macet sekali malam hari ini. Tadi yang sempat disampaikan adalah, pelaku sebenarnya sudah dipantau. selama beberapa waktu begitu. Kalau misalnya sudah dipantau, apa yang terjadi kok sehingga bisa melakukan tindakan ini, Pak Pawan? Ya, memang dia masuk DPO. Dari kelompok JAD Bekasi waktu itu. Masuk DPO. Jadi memang dia kan sejumlah pihak tertangkap dalam kursi hidup. Dan mereka juga menguraikan si ACB-nya ini, termasuk si ini. Ini memang dalam pengejaran. Kalau DPO, dan dia sudah sejak Februari 2019 di Menes, bahkan sudah sempat menikah di Bogor begitu, kenapa lolos dari eksekusi? Dia pakai cover name, cover job, cover story, dan selalu berubah-ubah, selalu pindah-pindah, bahkan juga pulangnya setahun sekali kan ke wilayahnya itu. Inilah yang mereka tetap mengubah pola, dan mempelajari situasi, termasuk juga selama lari-lari siang itu dibantu oleh teman-temannya. Selama dalam pengejaran. Dan mereka sempat juga jualan pusat. Pusat memang untuk menyambung hidup itu dari situ. Di samping juga ada donasi dari kawan-kawan seiringnya. Inilah yang kemudian memang target waktu, dan dalam proses pengejaran memang tidak semudah yang kita bayangkan, karena dia juga sadar diri bahwa dia ada dalam proses pengejaran itu. Artinya bin dan kepolisian kebobolan Pak Wawan? Bukan demikian. Tetap dalam proses pengejaran. DPO banyak, Mas. Masih banyak yang terus dalam pengejaran. Dan dia berevolusi dan berkamuflase dengan berbagai pola yang ada. Dan ini jumlah DPO masih ratusan kan ya. Dan itu dalam posisi pengejaran memang kadang-kadang blessing in disguise ketemu. Kemudian blessing in disguise dalam kasus yang berbeda juga ketemu. Seperti sekarang ini, dia ketemu dalam posisi menyerang lagi. Kan beberapa diantaranya juga ada yang sudah selesai menjalani pidananya, tapi kemudian dia tidak diketahui rimbanya. Itu sekitar 30 orang. Kemudian ketangkep lagi dalam posisi dia melakukan penyerangan baru. Dan jumlahnya sekitar 7 orang. Nah 23 diantaranya yang sudah masuk penjara sudah keluar kan tidak diketahui. Pak Wawan, ini tadi juga pertanyaan Mas Ritwan. Kalau misalnya sudah ada indikasi BIN sudah mencium gerak-gerik orang ini, kemudian dicurigai akan melakukan suatu aksi begitu. Seperti apa sebenarnya? Information sharing antara BIN dengan polisi yang punya mohon menang untuk mengeksekusi. Ya kan selalu ya, berkomunikasi selalu. Kan di BIN itu ada di mana menjadi pemimpin pusat untuk komunikasi intelijen. Pak Bugi juga dari unsur kepolisian. Betul. Memang pengejaran kan terus dilakukan. Tidak mudah sekali untuk dia ini karena mereka juga melakukan kamuflase-kamuflase. Dan dia tidak sendirian. Oleh karenanya satu persatu ketangkepnya blessing gitu. Seperti ini dalam posisi penyerangan baru lah dia kena. Nanti temannya kan ada itu. Teman-temannya yang lain. Sekarang kan mereka tiarap. Dalam posisi pengejar terus. Nah nanti ada klu-klu tertentu ketika klu itu muncul, nah baru dilakukan penyergapan. Karena dia juga sadar diri gitu. Dia juga ngubah-ngubah nomor handphone. Kalau tadi Mas Ridwan mengatakan ada sekitar 1.200an orang JAD di seluruh Indonesia. Saya ingin melihat dari perspektif BIN. Seberapa mengancamnya atau masih seberapa besarnya JAD ini. Dan mana yang paling berbahaya, mana yang paling aktif. Dan juga terkait dengan apa rencana membuat instabilitas keamanan dan juga politik menjelang pelantikan presiden-wakil presiden 20 Oktober nanti. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Kalau misalnya orang ini memang sudah ditarget bahkan DPO, sebenarnya sudah sekuat apa, masih sekuat apa Pak jaringan JAD yang berpotensi melakukan serangan terorisme seperti ini? Ya jaringan kan terus tumbuh dia ya dan juga perekrutan baru itu sekarang kan fly online. Oleh karenanya itu jumlahnya kan sering miss ya, dark number gitu ya. Jumlah pastinya itu dark number. Tapi setelah dia tertangkap hidup nanti ketemu sel-sel itu satu persatu gitu ya. Hanya memang dari sel satu dengan sel yang lain, itu sering juga tidak dikenalkan. Seperti ini jaring ring Banten ini, terkadang kan dia memang menutup sendiri di Menes itu yang sentralnya ring Banten. Sentralnya ring Banten di Menes? Iya sentralnya di Menes, memang di situ. Dan dulu Imam Samudera kan di situ juga. Di situ juga? Di situ juga. Nah ini yang menjadi satu sentral komunikasi. S.A. ini bukan satu-satunya sel JAD yang ada di Menes. Maksudnya bagaimana pendapat Anda soal Menes? Iya saya kira sudah disampaikan Polri juga ya. Tadi saya sampaikan setelah penangkapan Abu Zee itu ada sekitar lima. Ternyata ada koreksi dari teman kepolisian, lapan ternyata yang ditangkap. Salah satunya termasuk namanya Aseproni. Nah Aseproni ini yang kontrakannya dipakai oleh Abu Zee menikahkan dua tersangka ini. Menjodohkan F.A. dan S.A. ini. Tapi mereka ini belum tertangkap karena ada informasi sesat di media sosial yang mengatakan ini sudah ditangkap dulu ini Pak Wawan. Jadi ada informasi sesat nih akun anonim mengatakan dua tersangka ini sudah ditangkap bersamaan dengan Abu Zee. Tidak, belum tertangkap. Memang ada prosesi menikahkan mereka dari pengakuan si Aseproni itu selnya Abu Zee. Karena dinikahkannya di kontrakannya. Tapi setelah dinikahkan ya mereka escape, mereka lari. Yang kemudian terdeteksi demenes dalam posisi sudah dalam persiapan preparasi melakukan serangan. Fakta bahwa ini sebenarnya DPO tapi tetap bisa melakukan aksi pada hari ini. Ya justru mereka kan militansinya kan disitu. Mereka ini kan merasa menjadi bagian dari mujahidin. Ketika mereka ini dalam posisi dikejar-kejar. Kalau menurut mereka ini kan tentara-tentara polisi itu kan tohut. Dalam posisi dikejar seperti itu militansi mereka bertambah. Kesempatan melakukan amalia jihad bagi mereka itu bertambah. Tambah semangat. Ini pola pikirnya jangan kita bahas seperti orang normal Mas Rory. Ini pola pikirnya sudah menyimpat. Anda melihat bin kebubulan nggak disini Mas? Saya kira tadi saya sampaikan di awal Pak Wawan mungkin juga mendengar. Bahwa fungsi intelijen itu kan tidak bisa melakukan penangkapan. Mereka melakukan cegah dini, deteksi, iya. Penggalangan, iya. Tetapi kemudian informasi ini harus di-pass. Harus dikirim. Ke rekan jajaran kepolisian. Dalam kontes perburuan DPO yang sebegitu banyaknya mungkin kita bisa pahami. Kalau aseproninya tertangkapnya September, ini kita sekarang Oktober kan posisi satu bulan. Dalam posisi pengejaran satu bulan itulah kemudian si Abu Rara ini kemudian melakukan serangan. Bahasa mereka mungkin to be or not to be. Sahit kalau mereka pun tertembak bagi mereka itu sahit ketika melakukan upaya penusukan itu. Pak Wawan, apakah ini memang upaya untuk menggagalkan pelantikan? Ada kaitannya dengan itu, Pak? Mereka menyebarkan ajakan-ajakan itu bersamaan dengan DIMU-DIMU kemarin. Mau kencang sekali itu. Dengan target bahwa saat inilah kita melakukan amalia. Saat inilah kita melakukan serangan. Ada Togut lakukan itu dan upayakan pola-pola di mana mereka saling berkoordinasi. Apakah ini ada upaya bersama-sama, concerted effort? Kemarin juga ditangkap ada dosen di salah satu kampus yang dia siap memasang bombom di kawasan Jakarta Barat pada hari pelantikan. Apakah ini memang sel-sel terorisme dari berbagai organisasi secara bersama-sama ingin menciptakan kekacauan itu? Memang mereka berbarengan kan, berbaingan. Tanpa ada koordinasi, Pak? Mereka lepas dari DIMU mahasiswa, lepas dia bunceng. DIMU dari adik-adik pelajar SMK, STM, dia bunceng. Kemudian juga dari DIMU buruh, coba dia bunceng. Ya seperti itulah. Maka terus gerakannya melakukan serangan-serangan sporadis dan inilah yang salah satu pola. Dan itu karena ajakannya terus-menerus diingiangkan kan, mereka tentu mencari jam D dan hari H dan mempelajari sasaran. Mempelajari sasaran. Terutama sasaran yang rutin ya. Menurut watak dari sasarannya juga. Kita akan bahas bagaimana kemudian meningkatkan pengamanan kepada pejabat negara dan juga apa yang harus masyarakat lakukan. Kalau misalnya serangan sporadis, mereka juga menghilang ganti telpon, ganti nama, ganti identitas, ganti tempat tinggal. Apa yang harus masyarakat lakukan untuk membantu mengamankan negara? Kami akan kembali sesaat lagi. Dan berdasarkan masyarakat, kami mengajak bersama-sama untuk memerangi radikalisme, memerangi terorisme yang ada di tanah air kita. Hanya dengan upaya kita bersama-sama, terorisme dan radikalisme akan bisa kita selesaikan dan kita beratas. Dari cara yang kita cintai. Saya akan ke Pak Pawan. Pak Pawan, menjelang pelantikan selain kejutan ini, ada kejutan apa lagi Pak? Ya mereka memang merencanakan hal-hal yang membuat keramaian lah bersamaan dengan rencana dimu-dimu yang ada itu. Dan mereka membuat suatu pola-pola yang sudah dimainkan, mencoba juga untuk ada panas rusuh dan sebagainya dan seperti itu. Hanya sekarang tetap kita upayakan supaya diredakan semuanya. Tapi ini gerakannya sporadis, artinya sel ini, kelompok ini, mereka bergerak sendiri-sendiri tapi tujuannya sama? Ya, mereka kan saling koordinasi untuk yang kelompok CAD, memang mereka selalu berkoordinasi dan membuat rekrutmen baru dengan dorongan untuk melakukan amalia. Itu memang ada. Kemudian kalau di tahun politik ini memang target-target lain ya di tanggal 20 itu mau meramaikan suasana juga. Protok pengamanan untuk Presiden Wapres, menurut Anda apakah harus ditingkatkan atau diubah? Kalau Presiden dan Wapres, menurut saya sih sudah ketat ya. Memang dulu Pak Presiden ini orangnya kan humble sekali. Sangat dekat dengan masyarakat sehingga pada waktu dari gubernur terutama itu kan my pet sekali itu dekat sekali. Sampai sekarang masih Pak? Tapi terus kemudian sudah diupaya sterilisasi dulu, diperketat itu kalau misalnya belum sterilisasi tidak. Tapi itu kan yang formal ya. Nah ini sudah menjadi protok dan SOP dan insya Allah sistem pengamanan tetap menggunakan juga pelaratan-pelaratan yang mutakhir. Mudah-mudahan ini bisa lebih menopang lebih itu ya. Tapi kalau khusus Pak Wiranto, memang Pak Wiranto kan sudah selesai acara resminya. Dan ini kan hudulan pas pulang sehingga... Sosialisasi dengan warga. Terakhir mas, apakah protok pengamanan penjabat negara harus diubah khususnya Presiden Wapres dan apa masukan Anda untuk masyarakat? Saya kira untuk protok tadi Mas Owan sudah menjelaskan, sudah akan ada evaluasi dan sebagainya. Tapi yang saya ingin garisbawahi Mas Rory, terutama ke teman-teman yang bermain media sosial. Tolong hentikan tweet atau ungkapan di Facebook, Instagram, Twitter yang mengatakan bahwa tindakan penusukan kepada Pak Wiranto tadi siang itu rekayasa. Tolong itu dihentikan, jangan diviralkan. Kalau perlu malah kemudian diingatkan orang yang menyebarkan itu. Bayangkan perasaan Ibu Uga, Ibu Wiranto ketika membaca itu. Ini beneran terjadi, pelakunya ada. Dia akan bisa dibawa ke pengadilan. Yang kedua saya kira kuaspadaan tentu. Tetangga kalau ada orang baru, ya disapa. Jangan kemudian dinilai dari penampilannya. Jangan dinilai dari jenggotnya, jangan dinilai dari cadarnya. Datangi, ajak kenalan, ajak ngobrol. Dari situ kita baru bisa tahu. Kalau kemudian ada indikasi-indikasi yang menyimpang, ngaporkan ke petugas kepolisian. Teman-teman, terima kasih. Tentu saja nanti kita masih akan terus mendalami peristiwa ini dan juga potensi instabilitas keamanan menjalan tanggal 20 Oktober. Dan semoga saja ini merupakan yang terakhir. Pak Wawan, terima kasih. Mas Rituan, terima kasih. Jamiikanlah perantok untuk malam hari ini. Terima kasih.